Dan terkait rencana kepulangan novel Baswedan, kita bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Rafraf Khafi, di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Saat ini, Rafraf, dijadwalkan novel akan tiba di Soekarno-Hatta pukul 11 siang. Apakah sudah ada tanda-tanda pesawat yang ditumpangi novel tiba di Bandara Soekarno-Hatta? Betul sekali, Reinhardt. Menurut jadwal akan ada kedatangan dari penyidik senior KPK novel Baswedan yang akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Terminal 3 Ultimate ini pada pukul 11 pagi. Namun, sampai saat ini belum ada tanda-tanda kedatangan atau tibanya beliau yang disambut oleh salah satu ketua atau pimpinan dari KPK yang tampak di depan pintu kedatangan internasional. Dan sampai saat ini, bersama dengan Awak Media, ini kami masih memantau kedatangan dari novel Baswedan sendiri setelah 10 bulan lamanya dirawat di rumah sakit di Singapura. juga dirawat karena adanya luka di mata di kiri novel Baswedan akibat tersirama air keras. Namun, menurut jadwal memang tertulis bahwa dari berkeberangkatan pukul 9 dan juga pukul 10 waktu Singapura, akhirnya nanti akan tiba pada pukul 11 siang. Dan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri tidak ada pengamanan khusus atau juga penyambutan khusus terhadap penyidik senior KPK novel Baswedan ini. Karena nantinya direncanakan sambutan khusus ini akan diberikan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada pukul 1 siang nanti. Ada informasi yang kami dapatkan bahwa di ruang tunggu VVIP ada salah satu wakil ketua KPK, namun kami belum bisa memastikan siapakah, apakah wakil ketua tersebut adalah Laodem Sarif, ataupun juga wakil ketua yang lainnya. Dan menurut informasi juga akan ada juga salah satu wakil ketua KPK yang akan datang untuk menjemput secara langsung di Bandara Internasional Soekarno-Hatta terkait masalah kepulangan novel Baswedan ini ke Indonesia. Seperti kita ketahui, Reinhardt, bahwa novel Baswedan ini merupakan penyidik senior KPK yang menangani berbagai kasus korupsi besar, seperti misalnya kasus simulator SIM, kemudian juga saat ini dan juga menangani kasus megakorupsi proyek KTP elektronik yang melibatkan banyak sekali pejabat baik legislatif maupun juga di eksekutif. Dan kiprah dari novel Baswedan ini ditunggu kepulangannya setelah dirinya melakukan perawatan dari Singapura yang nantinya akan dirawat kembali untuk periode yang kedua ke Singapura pada bulan April 2018 nanti. Dan diharapkan bahwa kepulangan novel Baswedan ini juga banyak pihak untuk mengungkap lebih jauh siapakah sebenarnya dalang dibalik penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK ini. Presiden Jokowi Dodo sendiri mengatakan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas siapakah dalang dibalik penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK ini. Reinhardt. Baik, Raff-Raff, dijatuhalkan akan mendarat pada pukul 11 siang tapi kalau kita lihat waktu saat ini sudah lewat dari 10 menit dan sudah ada pimpinan KPK tadi ya, tapi belum diketahui pasti siapa pimpinan KPK yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Adakah informasi, Raff-Raff, dari pihak Bandara misalnya pesawat novel ini apa yang kemudian menyebabkan belum mendarat sampai dengan pukul 11, apakah ada keterlambatan atau justru memang ini semuanya masih menunggu saja sifatnya di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, kalau berdasarkan keterangan dari senior assignment editor yang meliput Dimas yang dari Singapura yang kemarin juga mengikuti rombongan dari novel Baswedan menuju ke Indonesia, bisa mengatakan sesuai dari tiket yang tertera adalah ketibaan atau kedatangannya pada pukul 10.50 di Indonesia. Namun karena kita mengetahui bahwa novel Baswedan ini termasuk tamu begitu yang bisa dikategorikan merupakan tamu VIP begitu, sehingga mungkin kedatangan beliau masih menunggu proses pengecekan barang dan lain sebagainya, dan juga masih ditunggu di ruang tunggu VIP. Dan kami juga tidak bisa masuk ke dalam bandara sendiri karena ada keterbatasan regulasi begitu yang tidak bisa kami terobos begitu terkait apakah masih menunggu di ruang tunggu VIP ataukah memang masih menunggu barang atau juga bagasi yang seharusnya pada pukul 10.50 pesawat tersebut sudah landing atau mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Baik, terima kasih Raff-Raff Kaffi. Saya akan keada lagi nanti ketika novel Baswedan sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Raff-Raff Kaffi, produser lapangan CNN Indonesia. Terima kasih.